Intro Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunade Saudara Satuan Brimob Polda Kaltim telah lakukan sterilisasi gereja di kota Balikpapan yang digunakan untuk ibadah misa dan natal tahun 2021 Sedikitnya dua satuan setingkat kompi atau SSK dikerahkan Brimob Polda Kaltim untuk mensterilkan 64 gereja di Balikpapan Satuan Brimob Polda Kaltim atas perintah langsung ke Polda Kaltim, Irjen Pol Heri Rudolf Nahak menyiagakan dua satuan setingkat kompi atau SSK sebagai power on hand Polda Kaltim untuk kekuatan besar dalam pengamanan perayaan hari natal tahun 2021 di Kalimantan Timur Dua kota yang menjadi atensi dalam pelaksanaan natal tahun 2021 adalah kota Balikpapan dan Samarinda meski demikian daerah lain juga tetap menjadi perhatian Kabak OPS Sat Brimob Polda Kaltim, Kompol Vijay Parapaga mengatakan di luar dua SSK tersebut, Brimob Polda Kaltim juga menyiagakan tiga unit tim anti-teror, pasukan anti-huruhara, dan tim J-BOM Untuk sterilisasi dilakukan oleh tim J-BOM Gegana menggunakan mobil dan perlengkapan khusus J-BOM di teksi Personil Brimob Polda Kaltim bersiaga sejak tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 dan siap mengemankan segala bentuk kantibnas dengan cara stasioner Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Jajaran Brimob Polda Kaltara bersama Polrestarakan melakukan sterilisasi di sejumlah gereja yang dilakukan kemarin sore Pelaksanaan sterilisasi gereja ini diawasi langsung oleh Waka Polda Kaltara didampingi Dansat Brimob Kaltara serta Kapolrestarakan Untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat yang akan melakukan ibadah Natal Tim Gegana Polda Kaltara beserta Polrestarakan dan Jajaran melakukan sterilisasi di sejumlah gereja Salah satunya di gereja Santa Maria Ima Kulata di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karanganyar, Tarakan Tim Gegana melakukan penyisiran di setiap sudut gereja mulai dari area mimbar, tempat duduk, pintu masuk, hingga tempat parkir gereja Sterilisasi oleh tim Gegana Brimob Polda Kaltara dibagi menjadi 2 tim Ada 10 gereja besar yang sudah dilakukan sterilisasi dan hasilnya tidak ditemukan indikasi yang mencurigakan dan dipastikan saat ibadah Natal berjalan aman dan tertib Sedangkan pada pelaksanaan sterilisasi di gereja, sejumlah peralatan digunakan dalam penyisiran yang dilakukan tim Gegana Selain melakukan sterilisasi terhadap gereja-gereja di kota Tarakan Tim Gegana Brimob Polda Kaltara sendiri akan terus memantau jalannya ibadah Natal khususnya di kota Tarakan sehingga para jemaat dapat melaksanakan ibadah Natal dengan berjalan aman dan tertib Siti Hardiani dari kota Tarakan melapor Saudara malam peribadatan misan Natal di gereja Santa Maria dari Patima Penajam digelar dengan protokol kesehatan ketat Hal ini dilakukan dengan pembatasan jumlah jemaat serta mewajibkan jemaat yang hadir telah melakukan vaksinasi COVID-19 Perayaan Natal tahun ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan ketat Umat Katolik di Kabupaten Penajam Pasir Utara di gereja Santa Maria dari Fatima Penajam menggelar kegiatan peribadatan seperti tahun lalu Wakil Ketua DPP Faroki Ferry Tanggirerung mengatakan bahwa umat Katolik tetap bersuka cita meskipun merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 Ferry menambahkan dalam situasi seperti ini perayaan Natal masih terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Begitu pula pada malam peribadatan Misa Natal malam nanti jumlah jemaat di gereja ini akan sedikit lebih banyak dari Misa Natal tahun lalu yang hanya 25% atau 100 orang saja Sedangkan untuk tahun ini Panitia sudah memberi sedikit kelonggaran hingga maksimal 50% dari kapasitas gereja yang bisa menampung jemaat sampai 400 orang Kendati terdapat kelonggaran Panitia tetap memberi persyaratan getat terhadap protokol kesehatan bagi jemaat yakni jemaat yang hadir telah menjalani vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama dengan dibuktikan dengan sertifikat vaksin Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 Untuk Natal tahun ini secara nasional umat katolik se-Indonesia mengusung tema tahun ini yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan Tema ini mengandung makna yang sangat mendalam untuk mengingatkan kepada semua dapat saling mengasihi satu sama lain dengan segenap hati di dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa Ferry kembali mengimbau kepada umat katolik di PPU untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Hal ini bertujuan agar pada perayaan Natal tahun ini penuh dengan berkat dan bukan menjadi sarana untuk penyebaran COVID-19 Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan Saudara kami senantiasa mengimbau kepada Anda untuk mematuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih Selamat pagi dan selamat menikmati